Intro BKT BNDY mempersembahkan video pembelajaran berjudul Advokasi Program Bangga Kencana Halo Bapak dan Ibu, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Advokasi Program Bangga Kencana Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini Advokasi merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain Atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat Dan mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya Serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan Dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut Tujuan Advokasi adalah mendukung dan mempromosikan suatu masalah atau isu Dan mencoba untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain dalam rangka perubahan Untuk sasaran Advokasi pada Program Bangga Kencana meliputi 1. Pembuat kebijakan publik, yaitu kepala desa dan LND 2. Pembuat opini publik, yaitu TOGA dan TOMA 3. Mitra kerja, yaitu PKK, LSOM, TOGA dan TOMA Serta 4 adalah penentas Selanjutnya, Advokasi memiliki 8 komponen Yaitu meliputi 1. Data atau Research, yaitu untuk menentukan permasalahan publik 2. Sumber daya dan dana, yaitu pemberi advokasi dan penyandang dana 3. Tujuan, berupa hasil yang diinginkan 4. Aliansi, yaitu bersatunya beberapa pihak yang berkepentingan sama sebagai pemberi advokasi 5. Audiensi, yaitu tetap muka dengan penentu kebijakan atau penerima advokasi 6. Pesan atau media, yaitu pesan dan media yang dipakai oleh pemberi advokasi 7. Presentasi, yaitu proses penyampaian pesan 8. Monitoring dan evaluasi Selanjutnya, Prinsip Advokasi, yaitu 1. Realistis, artinya advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur 2. Sistematis, artinya perlu perencanaan yang akurat 3. Taktis, artinya advokasi tidak mungkin dilakukan secara sendiri sehingga harus membangun koalisi, aliansi, mitra kerja, atau pihak lain 4. Strategis, artinya advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan dengan berbagai tipenya 5. Berani, artinya advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap Sedangkan jenis-jenis advokasi terdiri dari 1. Advokasi diri, yaitu advokasi yang dilakukan pada skala lokal dan sangat pribadi 2. Advokasi kasus, yaitu advokasi yang dilakukan sebagai proses mendampingan terhadap orang atau kelompok yang belum memiliki kemampuan membela diri atau kelompoknya 3. Advokasi hukum, yaitu advokasi yang dilakukan oleh lembaga dengan cara memberikan negoisasi, mediasi, dan pendampingan baik di dalam atau luar penadilan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan advokasi antara lain 1. Menyamakan advokasi dengan KIE 2. Advokasi ini implementasikan hanya dengan rapat, atau pertemuan, atau audiensi saja 3. Lebih banyak mengungkap fakta ketimbang mendefinisikan permintaan 4. Permintaan tidak didukum data, atau konsekuensi tidak dituangkan secara konkret 5. Sasaran advokasi salah, karena tidak memetakkan sasaran advokasi dengan akurat 6. Menuntut saja, tidak memikirkan situasi, kondisi, kepentingan, dan hambatan dari sisi sasaran advokasi Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah advokasi SMART Langkah-langkah advokasi dibagi dalam 3 tahapan besar, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi Untuk itu, kita akan membahas satu persatu dari tahapan tersebut Yang pertama, tahapan persiapan Persiapan perlu dilakukan agar resiko kegagalan dalam pelaksanaan dapat diminimalisir Dalam tahapan persiapan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan PLKB dapat melakukan identifikasi kebutuhan dengan cara Pengamatan langsung Interview atau wawancara Fokus group discussion atau diskusi kelompok per fokus Survey, dan analisis data sekunder 2. Analisis masalah advokasi Dalam melakukan analisis masalah advokasi, PLKB perlu memperhatikan hal-hal seperti 1. Pokok-pokok permasalahan yang memerlukan advokasi 2. Penyebab masalah 3. Pihak-pihak yang terlibat 4. Kebijakan-kebijakan atau program yang ada Serta solusi advokasi yang diusulkan 3. Analisis sasaran advokasi Meniputi penerima advokasi Pembuat opini publik Mitra kerja Dan penentak 4. Penetapan tujuan advokasi Tujuan advokasi ditentukan setelah menganalisis data yang ada di wilayah kerja Dengan memperhatikan kaedah SMART Yaitu S. Specific atau khusus M. Measurable atau dapat diukur A. Appropriate atau dapat dikerjakan R. Realistic atau realistis Dan T. Timebound atau mempunyai batas waktu yang jelas 5. Pengemasan dan penyampaian isi pesan advokasi Dalam penyampaian isi, PLKB harus dapat mengemas pesan dengan singkat, padat, dan persuasif 6. Teknik advokasi Pemilihan teknik advokasi harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dan lingkungan strategis di wilayah kerja PLKB Ada pun teknik-teknik advokasi yaitu lobby, petisi, debat, negoisasi, presentasi, dan penggunaan media massa atau media sosial 7. Strategi advokasi Dapat dilakukan dengan mengangkat isu strategis atau isu prioritas 8. Menentukan tempat dan waktu Penentuan tempat dan waktu advokasi harus memperhatikan situasi dan kondisi wilayah termasuk memperhatikan sasaran dan teknik advokasi yang dipilih Tahapan kedua yaitu tahap pelaksanaan Dalam pelaksanaan advokasi, BKKBN telah mengadopsi 9 langkah advokasi yang disebut dengan BKKBN Smart Secara garis besar, langkah-langkah tersebut meliputi 1. Merumuskan isu strategis Dalam merumuskan isu strategis, kita perlu mengenali masalah yang ada dalam program bangga kencana dan apa yang menyebabkan masalah itu terjadi Untuk mencari penyebab masalah dalam program bangga kencana, area intervensinya tidak terlepas dari 3 hal Yaitu perubahan perilaku, akses pada layanan yang berkualitas, dan lingkungan yang mendukung Dua, menentukan tujuan SMART Pada langkah ini, kita perlu menentukan tujuan jangka panjang dan sasaran jangka pendek yang SMART Tujuan jangka panjang sendiri merupakan sebuah hasil jangka panjang untuk menggambarkan keseluruhan misi atau tujuan suatu program Sedangkan sasaran yang SMART adalah pernyataan singkat yang menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan dalam jangka pendek Untuk mendukung tujuan program jangka panjang Tiga, identifikasi mitra advokasi dan pengambil kebijakan Terdapat kriteria dalam memilih mitra advokasi antara lain Orang-orang yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan advokasi Orang-orang yang mempunyai keahlian secara profesional Dan para petugas di lini lapangan Empat, kenali pengambil kebijakan Dapat dilakukan dengan melakukan pembetaan pengambil keputusan atau kebijakan Berdasarkan satu, latar belakangnya, winat perhatiannya, dan nilai yang diakininya Dua, pengetahuan terkait bangga gencana Tiga, pernyataan-pernyataan terkait bangga gencana Empat, siapa saja lingkungan sosial dan politiknya Dan terakhir adalah apakah ada keinginan untuk bertindak Lima, merumuskan permintaan Pada langkah ini, kita perlu menentukan bagaimana pesan yang telah disusun akan disampaikan Apakah melalui argumentasi secara rasional dengan menggunakan data-data yang berhubungan Yang dapat dituangkan ke dalam lembar kebijakan Atau argumentasi secara emosional dengan menggunakan foto, cerita, atau video Ataukah argumentasi secara etika dengan menggunakan pendekatan berdasarkan hak asasi manusia Enam, menyusun rencana kegiatan Sebelum menyusun rencana kegiatan, advokasi perlu dilakukan analisa SWOT Dengan melakukan analisis kondisi internal maupun eksternal sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja Tahap ketiga yaitu monitoring dan evaluasi Monitoring dilakukan untuk memantau apakah pelaksanaan advokasi sudah sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan advokasi sudah sesuai dengan yang diharapkan Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah paham tentang advokasi program bangga kencana? Sekian dulu video pepelajaran kali ini mengenai advokasi program bangga kencana Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Terima kasih